Kronologi kecelakaan Bas Tunggal Jaya Armageddon di Tol Cipali, diduga bermula sopir hilang kendali. Bas Rombongan Wisata Alami Kecelakaan Maut di ruas Jalan Tol Cikopo Palimanan Cipali KM 89B, tepatnya di wilayah kecamatan Cipendai, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu 17 Agustus 2024 malam, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut menyebabkan 2 orang tewas dan 10 orang alami luka-luka. Kanit PJR Tol Cipali, AKP Anang menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Bas Parawisata Tunggal Jaya dengan nomer polisi E7508YD rombongan hilang kendali-kendali dan menabrak pembatas jalan. Saat kecelakaan terjadi, lanjut Anang, Bas terguling dalam kondisi melintang dan menutup lajur 1 dan 2 Tol Cipali KM 89B. Ia menyebutkan, kecelakaan tersebut menyebabkan bernama Falahakul Ahyar 11 meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban lainnya, kata Anang, bernama Muhammad Jibril Nur Fauzam 23, meninggal dunia di RS Abdul Rajak Purwakarta. Untuk korban luka-luka total ada 10, 3 orang luka berat dan 7 orang luka ringan. Korban luka maupun tewas sudah dilarikan ke RS Abdul Rajak Purwakarta untuk penanganan medis lebih lanjut, ucapnya. Kasus kecelakaan tersebut, lanjut Anang, kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Subang, Jawa Barat. Sedangkan untuk jalur kini sudah bisa dilalui secara normal dan bangkai bas sudah dievakuasi ke pul direktol Cipali, kata Anang.